Untuk kepada saya, untuk saya laporkan kehadiran anggota, saya mau sampaikan yang hadir pada saat ini dari kantor pusat itu Dari 258 poktas yang hadir, 213 poktas Dari kantor cabang Oeng Ekang, 51 poktas yang hadir, 40 poktas Kantor cabang Kuan Fatu yang hadir, 33 poktas Kantor cabang Kuali yang hadir, 77 poktas Jadi semuanya ada 274 poktas Dengan jumlah anggota 7134 orang Kemudian yang hadir juga disini dalam forum rapat anggota tahunan ini Adalah 43 orang anggota potensial Jadi anggota potensial juga ada hadir disini Jadi yang tidak hadir itu Itu hanya dari Kantor kas Nagekeo, 41 poktas 760 orang Kantor cabang Sumba, 50 poktas Anggota 1100 orang Kantor kas Malaka 4 poktas jumlah 118 orang Kantor kas Rotenau Dari 7 poktas 5 Dari 7 poktas 2 poktas yang hadir Jadi itu saja yang tidak hadir Yang diundang untuk hadir pada saat ini Sebenarnya sebanyak 340 poktas Tapi yang lain tidak hadir pada hari ini Anggota 7134 Terima kasih Yang maha kuasa Dan persetujuan Bapak Mama Kesetara Pak Anggota tahunan ke-30 Tahun pukul 2023 Saya nyatakan bahwa Bapak khusus dibuka dengan resmi Semua sudah ada di dalam buku laporan Hanya saya minta mungkin ada kekurangan Atau ada perbaikan Atau ada usul Saya persilahkan Acara berikut Pembacaan risalah Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2022 Oleh Bapak Sekretaris KSK Kopi Samamora KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Nomor 12 Galing COVID-SM Galing 3 Mali Galing 2023 Tanggal 11 Maret 2023 Tentang hasil keputusan rapat Anggota Tahunan RAK Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Menimbang Memperhatikan Mendengar Satu arahan General Manager KSK Kopi BK 3D Timur Kedua Arahan Ketua KSK Kopi Samamora Yang didilegasikan kepada Wakil Ketua 1 KSK Kopi Samamora Yang ketiga Menyimak usul saran Para peserta rapat anggota Tahunan Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Menetapkan Pertama Rapat Anggota Tahunan Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Telah menetapkan Dan mengesahkan Satu serta diperat Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Kedua Rapat Anggota Tahunan Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Telah menerima dan menyesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Dengan perbaikan seperlunya Ketiga Rapat Anggota Tahunan Ke-29 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Telah menetapkan Dan menyesahkan program kerja Dan rencana kerja Rencana anggaran pendapatan Serta biaya KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Dengan perbaikan Ke-4 Rapat Anggota Tahunan Ke-9 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Telah menetapkan Dan mengalokasikan Presentasi SAU Tahun Buku 2023 Sebagai berikut 60% untuk anggota 10% untuk pengurus Dan pengawas 5% untuk dana pendidikan 5% untuk dana karyawan 5% untuk dana cadangan umum 15% untuk dana cadangan risiko Kelima Rapat Anggota Tahunan Ke-9 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Sepakat Semua anggota wajib Melunasi simpanan wajib 10.000 rupiah per bulan Dan simpanan kapital anggota SKA 15.000 per bulan Dalam akur Kunjungan rumah Ke-6 Rapat Anggota Tahunan Ke-9 KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Sepakat Mengesahkan dan menandatangani Amendement Anggaran dasar Serta anggar rumah tangga KSK Kopi Samamora Dan selanjutnya dapat dipergunakan Pada tahun 2023 Ketujuh keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan Dan apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Maka akan diperbaiki Sebagaimana mestinya Ditetapkan di SOE Pada tanggal 11 Maret 2023 Rapat Anggota Tahunan KSK Kopi Samamora Tahun Buku 2022 Dewan Pengurus KSK Kopi Samamora Ketua Keddi Bertolmidd SM Wakil Ketua 1 Loha Ignatius SP Wakil Ketua 2 Al-Konsil Sepusada SP Benah Sekretaris Tuewenslaus SP Benahara Barat Tersadara SSP Sekian Terima kasih Kalau yang lalu-lalu kita baca Kami masih baca Mungkin 1,5 atau 1 jam Kayaknya kita buang waktu Padahal Bapak Mama sudah ada Laboran sudah dibagikan Beberapa hari yang lalu Satu minggu yang lalu Sudah ada di kami Kami yakin dan percaya Bapak Mama bukan orang putra burung juga Jadi sudah bisa baca Dan sudah tahu Isi semua ada di situ Tidak ada yang tersembunyi Jadi kami tawarkan Kami tidak perlu baca Kita langsung ke pembahasan Bagaimana? Setuju? Setuju Baik, kita lanjutkan Nah, jadi berikut begini Bapak Mama Mungkin ini hal baru bagi kita Kita menawarkan begini Tahu tadi Kita harus paka 30 tahun yang lalu Mula 29 tahun yang lalu itu Kita pakai metode diskusi dan debak Di tempat ini juga di tempat lain Dan kita berribut Saat mempersalahkan Siku dan ikut serang-menyerang Apalagi serang pribadi Saya minta hari ini Kita ubah Menyerang Bapak Ketua Satu Oke Tapi menyerang Ibn Aslola Itu yang saya tidak harap Menyerang Ketua Poklas Oke Tapi menyerang Matus B. Mau ingat Tidak boleh Menyerang Zabatannya Oke Tapi menyerang orang yang Karena kita ini semua punya jabatan Untuk OVKAS Pengurus, pengawas, manajemen Lalu Pak Pemilik lagi Sudah pemilik Kalau diletak oleh pengurus Kalau diletak oleh kawan Ini kita mau jadi apa nih Mau jadi rusak Ini di Koprasi Saya pikir tidak boleh seperti itu Sehingga Saya tawarkan Metodenya Kita lupakan Diskusi dan Debat Kita pakai metode Dialogis Dialogis artinya begini Semua orang itu Dia punya kelebihan Kita tidak Usah protes Dia pun salah Kalau orang salah Langsung stop Jangan Semua orang punya Kemampuan Tenaga dalam Ilmunya dari Dalam Tuhan besar Berbicara tentang hati Bukan tentang otak Bukan tentang omong Tapi yang berbicara disini Kita mulai tahun ini Coba Mulai dari hati Kita masih masih Kalau omong dari hati Saya yakin dan percaya Kita pasti bagus Jadi begitu Bapak mau Sudah 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 Jadi yang lain Lalu saya mau Tanya Atau mau minta Tanggapan dari penawas Tanggapan dari penurus Begitu Bapak mau Sudah Sudah Oke Silahkan Oke Oke Silahkan Jaduah Saya berupa Khusus saran Dan juga Pertama Penyampaian Secara Terbuka Khusus untuk Mengawas Juga untuk Badan diurus Juga untuk Penasehat Dan juga untuk Kita semua Saya menampilkan Setuju Menerima Teleponan ini Karena saya Telah melacak Hanya ada hal-hal Yang berupa dulu Saya anggap Di sini Menjadi Catatan Kaki Untuk Belengkapi Dan Bapak Menyatakan Hal-hal Kepulangan Saya percaya Saya Menyatakan Secara Real Bahwa Kami minta Pengurus Penawas Dan juga Penasehat Terima kasih Telah menikuti Kami Atau Membuat kami Untuk Ada Semoga Enggota Ketua Kompas Karyawan Untuk Penelai Pengawas Mengatakan Bahwa kita Masih Cukup Sehat Terima kasih Ini dari Tahun ke Tahun Kita masih Ada di sini Tapi tadi Bapak Wakil Ketua Menyampaikan Keluhan-keluhan Maka saya Mengkritisi Dan melengkapi Bahwa untuk Menjalankan Empat Langkah Kasih Sebagai Jiwa Terroh Dan Koperasi Kita Yang Lebih Dahulu Ada di Kota Soeh Ketik Sini Yang Simpan Teratur Saya Sepakat Teratur Saya Sepakat Yang Kedua Pinjam Di Kesana Ini Jadi Soal Kenapa Jadi Soal Karena Anggota Yang Sifatnya Orang Konsumtif Susah Saya Om Ini Tiba Semua Bukut 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 Saya Semua Kita Sulit Sekali Kita Hari ini Kita Lihat Kita Penelaporan Ini Hati Cukup Sedih Tapi Mari Kita Bakit Supaya Bagaimana Kita Ada Pada Yang Ketiga Adalah Bahwa Kita Juga Harus Ada Dalam Kita Membangun Kembalikan Tepat Waktu Dan Tepat Cuma Ini Juga Soal Saya Sangat Melakukan Orang 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 Yang Ada Di Dalam Melakukan Hal 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 Ini Terima Kita Semua Saya Hanya Menyatakan Kepada Kita Bahwa Tahan Semang Kembali Komitmen Dengan Saya Melampahkan Saya Tidak Minggui Kita Tapi Kalau Kita Menyatakan Bahwa Anggota Kertif Dan Setia Untuk Sama Moral Maju Maka Ada Tiga Kualitas Sukses Bidang Uang Karena Uang Sari Uang 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 Adalah Set Maka Itu Yang Pertama Serti Kita Surah Pikiran Yang Terpanjang 30 Tahun Yang Lalu Waktu Pertama Kali Dan Seti Tidak Surah 30 Tahun Orang Yang Menanggung Yang Betul Memberikan Tenaga Dan Berkomitmen Saat Sehari Mereka Merasakan Tapi Kita Masuk Kemudian Kita Harus Berkomitmen Berpikiran Kepanjang Ini Kita Harus Adipan Yang Kedua Kita Harus Ada Sifat Yang Namanya Kita Harus Tunda Yang Namanya Keinginan Konsumsi Keinginan Insta Konsumsi Yang Lalu Terlalik 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 Keprasi Lain Ini Kepun Ya Kepsteng Kooperasi Jadi Pada Hari ini Kita Punya Istri Pertama Kalau Saya Mau Bila Kita Tuh Inleto Bisa Inleto Sama Kooperasi Yang Baru Datang Kemudian Itu Tadi Kita Salut Apa Yang Dikatakan Tapi Kalau Kita Tidak Lakukan Ini Sulit Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Sudah Bergabung Yang Ketiga Menggandakan Wah Atau Kita Harus Ada Ilmu Harus Ada Ilmu Menggandakan Kita Terima Habis Waktu Kita Berpikir Untuk Apa Yang Kita Menjadi Produktif Sehingga Tentang Tidak Tepat 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 Waktu Saya Kira Ini Tidak Masalah Tapi Kalau Kita Sebagai Ketua Potas Sebagai Anggota Kita Saling Mempersalahkan Dan Banyak Mengurus Kalau Kita Tidak Melakukan Tiga Hal Juga Yang Pertama Kita Demokrasi Kita Demokrasi Kita Bukain Bagus Tapi Percaya Tapi Yang Kedua Saya Pertanya Ketiga Semua Apakah Kita Terus Yang Benar Baik Yang Semua Kita Terus Kita Terbuka Yang Betul Sehingga Bisa Kita Bertanggung Jawab Kita Jangan Menurut Bahwa Ini Susun Terus Ada Masuk Ada Keluar Ini Aja Dengan Kita Saya Masih Menyatakan Ini Ibu Saya Cukup Menyatakan Masalah Satu Yang Terakhir Adalah Bahwa Ibu Penggandaan Sangat Penting Untuk Kita Lakukan Mari Kita Berjalan Sesuai Dengan Saya Hingga Komentari Ini Saja Terima Kasih Tan Tidak Terima Terima Sampai Selamat Saya sangat bersyukur Bergabung di kooperasi Karena Kooperasi Tidak membuat saya menjadi beban Tetapi Dia membebaskan saya dari beban Tapi Saya juga harus punya kesadaran Seperti yang disampaikan oleh beliau Ada beberapa masukan Jadi Yang berguna dipakai Yang tidak berguna dibuang Jangan sekat saya Baik Pertama Saya membaca tema ini Anggota tertib dan setia Untuk sama murah maju Jadi saran saya Jangan anggota Pengurus Pengawas Manajemen Itu harus lengkap Jadi Tidak semua Komponen yang Tidak punya kelemahan Dan tidak punya Kekurangan Jadi semua ini Ada punya kelemahan Ada punya kekurangan Sehingga Kalau bisa Tema itu Anggota Pengurus Pengawas Manajemen Tertib Tertib dan setia Kalau pengurus Kalau pengurus Pengawas Manajemen yang urus itu Segera Urus Supaya semakin kecil Dia punya pengontoran Semakin bagus Itu Yang kedua Yang ketiga Keluar Termasuknya Apa namanya Manajemen Atau Petugas yang Untuk Mengunjungi Anggota Itu Ketua Poktas itu Perlu Tahu Oh sudah Tanya Sudah sampai Dimana Sudah dapat Atau tidak Paling tidak Ketua Poktas itu Ikut Mengetahui Itu Sehingga Ketua Poktas itu Yang punya Komunikasi Komunikasi Dengan Anggota Yang Lale Tadi Lale Tadi Atau Istilah Macet Dan lain Sebagainya Lalu Yang Berikut Itu Bahwa Ketua Poktas itu Juga Harus Memiliki Sifat Pijaksana Ini Namanya Keuangan Banyak Orang Bukan Perorangan Atau Pribadi Sehingga Pergi Tidak Boleh Uang Ini Kita Bawa Kembali Kekas itu Harus Pakai Bijaksana Jadi Kita Semua Yang duduk Ini Kita Kan Punya Tuhan Kita Berdoa Kepada Tuhan Supaya Saya Bertemu Dengan Anggota Ini Saya Ajak Dia Untuk Mengembalikan Uang Banyak Orang Begitu Sehingga Tidak Boleh Pergi Dan Timbulkan Masalah Pertengkaran Atau Perkelahir Itu Yang Berikut Menyangkut Saya Punya Pribadi Saya Termasuk Anggota Yang Pasif Saya Promoter Pasif Karena Itu Perangkat Dari Pengalaman Tadi Saya Pasif Tetapi Saya Siap Untuk Aktif Kembali Sebagai Anggota Yang Baik Selama Ini Saya Tidak Terlalu Mendapat Undangan Rat Seperti Ini Hari Baru Saya Dapat Jadi Pertanyaan Saya Selama Kita Rat Ini Kan Harusnya Bahwa Kita Punya Hasil Usaha Itu Dibagi Pada Satu Tahun Berakhir Nah Kalau Kita Tidak Ikut Begitu Kita Punya Uang Yang Ada Bunga Sedikit Sedikit Itu Ada Dimana Nah Kami Belum Pernah Cetak Itu Buku Itu Saja Pertanyaan Saya Mudah Mudahan Tidak Menyinggung Siapapun Saya Om Ini Untuk Kepentingan Kita Semua Dan Saya Sadar Betul Bahwa Koperasi Ini Sangat Membantu Masyarakat Kita Ini Saya Menyampaikan Bahwa Koperasi Itu Baik Sekali Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Tidak Usah Minta Maaf Karena Dialogis Atau Sering Orang Biasa Sahabat Dengan Opa Opa Iman Baik Yang Pertama Saya Ucapan Terima Kasih Untuk Dewan Pengurus Pengawas Kemudian Manajemen Semua Atas Kerja Keras Sampai Dengan Hari ini Sehingga RAP Ini Bisa Berjalan Dengan Pajar Itu Yang Kedua Saya Menyimak Dari Laporan Ini Ini Target Kita Untuk 2024 Itu Kering Bermasalah Itu 29,1% Realisasinya Hanya Saya Lihat Sekitar Mungkin 9% Yang Mau Saya Sampaikan Begini Jalan Sampai Lima Tahun Yang Akan Datang Kredit Lale Dan Bermasalah Ini Sampai 50% Itu Berarti Menjadi Beban Untuk Operasi Yang Punya Nama Di TTS Ini Samamor Saya Kira Samamor Ini Punya Nama Besar Di TTS Operasi Operasi Yang Lain Itu Pandatan Baru Ini Saya Minta Kerja Keras Dari Pengurus Manitimen Dan Pengawas Saya Lihat Ada Berapa Masalah Dari Saya Lihat Sepintas Buku Ini Yang Pertama Saya Kira Di Kota Ini Ini Kredit Macet Dan Lale Ini Paling Masalah Sesuai Dengan Laporan Yang Ada Karena Pertama Pukta Ini Tidak Berjalan Saya Ingat Dulu Tahun 80an Ini Pak Amos Masih Ada Kami Di Fogoko Hampir Setiap Bulan Itu Ada Rata Mengenai Ini Anggota Operasi Tapi Beberapa Tahun Saya Tidak Pernah Ada Itu Yang Kedua Yang Kedua Ini Kredit Bermasalah Panitia Kredit Apakah Selama Ini Sesuai Dengan Perjanjian Kredit Tentu Adanya Berjaminan Sampai Lima Jaminan Itu Diorus Oleh Panitia Kredit Pakai Batas Waktu Atau Tidak Sehingga Jangan Sampai Orang Pinjam Ini Sampai Puluhan Tahun Ini Kan Uang Kita Semua Tidak Mulai Ada Begitu Batas Waktu Itu Harus Yang Persantan Dan Bila Perlu Ada Penyita Ia Di Koperas Lain Itu Ada Jadi Yang Kita Berikan Kebebasan Untuk Dia Sebebas Peruntun Sedih Ia Ini Kami Sampaikan Dua Catatan Kedepan Ini Saran Saya Berkaitan Dengan Poktas Supaya Itu Diaktifkan Kedepan Ia Ini Untuk Manajemen Supaya Kedepan Poktas Ini Diaktifkan Saya Lihat Disini Laporannya Di Kota Ini Kredit Maca Dan Lala Itu Paling Besar Ya Itu Yang Kedua Ini Saya Lihat Rapat Hari Besar Seperti Ini Yang Dari Sumba Tidak Adil Apa Memang Ini Dia Lai Untuk Sumba Dan Nagekeo Dan Melaka Saya Tidak Tahu Apakah Nanti Ini Pengurus Menit Media Rapat Ulang Di Melaka Dengan Sumba Di TCU Ini Patut Dipertanyakan Apakah Hasil Rapat Ini Nanti Disampaikan Tim Kesara Tahu Itu Yang Kedua Yang Ketiga Saya Laporan Kredit Bermasalah Pengurus Dengan Manajemen Mesti Mengemas Mua Saya Kira Saya Kira Pengurus Dengan Manajemen Mesti Mengemas Mua Dia Yang Dia Keluar Pada Penjara Calon Dia Dan Sampai Kita Keluarkan Uang Puluhan Juta Hanya Untuk Mencari Pencarian Badan Pengurus Untuk Tahun Depan Yang Berikut Saya Lihat Di Ada Biaya Untuk Paripurna Tugas Ini Kan Rencana Tapi Mudah-mudahan Tidak Terjadi Ya Di Laporan Paling Terakhir Rencana Kerja 2025 Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Karena Ini Biayanya Tukup Besar Ya Dan Yang Terakhir Terima Kasih Untuk Manajemen Kalian Sudah Bekerja Keras Tadi Disampaikan Mudah-mudahan Manajemen Ini Menjadi Pintu Gerbang Untuk Anggota Baru Ya Ini Saja Saya Mohon Maaf Kalau Apa Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Berkenan Di Hati Bapak Ibu Hewan Pengurus Pengawas Dan Menitmen Terima Kasih Baik Nama Saya Alfred Dari Sehat Menasi Terima Kasih Yang Pertama Profisi Untuk Badan Pengurus Pengawas Dan Menajarnya Yang Pelabat Keras Sehingga Hari ini Kita dapat Melaksanakan Berat Ke 30 Bukit Salam Orang Di Manusia 30 Dia Baru Tidak Habis Semangat Ketak Lagi Tinggi Anak Mungkin Barat 12 Dan Dia Akan Bekerja Sangat Keras Manusia Ini Yang Saya Kasih Penuh Pengang Kalau Kooperasi Ini Manusia Berarti Semangat Kerjanya Seharusnya Ini Punca Mulai Semangat Bekerja Pertanyaan Saya Bukan Pertanyaan Saya Ingin Mengetahui Yang Saya Baca Atau Saya Lihat Di Laporan Posisi Keuangan Meraca Total Aset Kita Per 31 Desember 2023 Itu Tercatat 51 Miliar 391 Juta 290 362 Rupiah Saya Rasa Kita Teguk Tangan Kita Punya Aset Sudah Sampai 51 N Luar Biasa Aset Kita Bisa Sampai Pada Posisi Ini Namun Ada Satu Hal Api Utang Anggota Per 31 Desember Juga 50 Miliar 559 Juta 119 621 Hampir 99% Lebih Ada Di Tangan Anggota Kalau Tidak Salah Berkaitan Itu Permasalahan Yang Ditemukan Yaitu Kredit Masjid Yang Melebihi Batas Toleransi 5% Dia Sudah Mengalami Penekatan Sampai Dengan 18 Persen 18 64 Persen Dan Menjadi 21 81 Persen Ini Kredit Masjid Kita Punya Uang 51 Kita Pinjamkan Di Anggota 50 M Terus Kredit Masjid Sampai Dengan 21 81 Persen Minta Maaf Ini Kita Tidak Di Lampu Merah Atau Tidak Mungkin Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kami Mungkin Kami Juga Anggota Berbelajar Berlihat Ini Laporan Hewangan Dari Pengurus Ini Kami Juga Hanya Kan Lihat Angka Jadi Kami Kira Kita Tidak Sudah Di Lampu Merah Atau Tidak Tapi Kami Bersyukur Sebagai Anggota Samomora Adalah Satu Lembaga Kooperasi Yang Kalau Dibilang Di Kabupaten TTS Adalah Yang Terbang Dan Kami Anggota Sang Bersyukur Kalau Samomora Telah Begitu Banyak Bantu Kami Para Anggota Terima Kasih Bapak Kami Kembalikan Selamat Pagi Nama Nama Saya Yan Biliu Ketua Pokeras Kalian Kalasi Nomor Anggota 319 Sebelum Pisat Dari Yan Biliu Yan Biliu Nomor Buku 319 Sebelum Pisat Dari Tentor Cabang Sot Saya Nomor Buku Di Tentor Cabang Puan Batu 556 Baik Melihat Tema Yang Ara Yaitu Anggota Tentang Tentang Setia Untuk Samomora Maju Mengapa Banyak Anggota Tidak Setia Ini Pertanyaan Mungkin Ada Akar Masalahnya Saya Sebagai Duta Bokta Stalentalasi Dengan Dula Anggota 54 Yang aktif Sekarang Sekitar 10 Orang Ini Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Satu Muidi Lapan Ada Satu Produk Kita Yang Diketawakan Pada Anggota Yaitu Daperma Ini Dari Persoalan Dari Tahun 2022 Sampai 2023 Ada Empat Anggota Saya Yang Meninggal Lalu Ada Dua Yang Sudah Dilayangi Dapermanya Namun Dua Yang Belum Yang Yang Satu Tahun 2022 Sampai Akhir Ini Tidak Ada Informasi Dapermanya Kapan Keluar Lalu Yang Satu Meninggal Tahun 2023 Saya Sebagai Ketua Sudah Melakukan Leponan Pada Karyawan Bahkan Sudah Melengkapi Administrasi Yaitu Surat Keterangan Kematian Dari Desa Dan KTP Sudah Diserahkan Namun Satu Minggu Kemudian Karyawan Minta Keterangan Kematian Lagi Dari Desa Rubah Tanggal Kematian Lalu Jalan Satu Bulan Lagi Minta Lagi Keterangan Kematian Dari Desa Nah Keluarga Kota Masih Tidak Mau Lagi Maka Ini Menjadi Persoalan Di Kelompok Saya Banyak Anggota Tidak Percaya Pada Samamora Yang Yang berikut Setelah Karyawan Sampai Di Lembangan Sampai Terlambat Terlambat Nanti Serahkan Kembali Saja Simpanan Pokoknya Saja Sementara Anggota Yang meninggal Ini Aktif Sekarang Dari Aset Kita 51 Di Hutang Kita 50 N Asetnya 55 Sebetulnya Tapi Yang penting Asetnya Dimpul Di LKSB Tapi Yang Menarik 50M Itu Ada Di Anggota Jadi Secara Keoli Samamora Ini Anggota Sudah Sejahtera Tadi Saya Bilang Sudah Sejahtera Sebetulnya Kenapa Uang Anggota Kita Apa Uang Kami Uang Ada Di Anggota Sebagai Pemili Persoalan Yang Banyak Omong Kredit Kredit Itu Yang Nanti Kita Omong Makanya Yang Berikut Nanti Dialog Berikut Coba Bagaimana Cara Ini Yang Itu Kali 50M Perbulan Kita Kurang Uang Perso Desa Moran Jawab 1,1 Kali 50M Itu Berapa Perbulan Kita Kurang Uang Kita Coba Kuat Iyalah Uang Pasti Kita Pusing Sendiri Itu Sekitar 500 Juta Perbulan 500 Juta Perbulan Uang Sedikit Banyak 550 Juta Satu Bulan Tema Bukannya Berapa Kalau Kamu Bayang Kamu Kita Kita Bayang Sesuai Aturan Masa Sama Mora Kurang Uang Begitu Makanya Kita Tema Ini Sebetul Tetip Setia Atau Tidak Banyak Kita Setia Tema Tidak Itu Tema Ini Yang Harus Kita Buat Tahun 2024 Tema Ini Menyentuh Kita Sebetulnya Itu Mari Sama Mora Sudah Kasih Kita Uang Sama Mora Itu Orang Betul Bapak Tapi Bapak Tidak Lihat Sama Mora Bapak Lihat Sama Mora Kita Ketemuin Sama Mora Apa Salah Saya Bapak Saya Ketemu Sama Mora Bapak Marcus Saya Ketemu Sama Mora Bapak Leonardo Sroja Ketemu Sama Mora Terus Apa Yang Sama Marilah Sekarang Kebetulan Kita Umat Kristian Lagi Berpuasa Berpantang Mari Kita Berdoa Mohon Ampun Tuhan Uang Ada Di Saya Saya Belum Kembali Sama Mora Bapak Sama Mora Tolong Minta Maaf Untuk Saya Ampuni Saya Dosa Saya Amin Saya Akan Menjawab Dari Bapak Domi Atawolo Bapak Domi Yang pertama Saya Sampaikan Terima kasih Kalau Selama Ini Bapak Bukan Tidak Aktif Kurang Aktif Kurang Aktif Bapak Aktif Kembali Ya Menjalani Empat Langkah Kasih Dari Bapak Tuhan Bilang Sampai Satu Langkah Kasih Berdoa Ya Itu yang Pertama Yang Kedua Bapak Ini Pengurus Pengawas Manajemen Itu Termasuk Anggota Eh Bapak Itu Termasuk Anggota Itu Sarat Utama Kalau Jadi Pengurus Jadi Pengawas Kemudian Jadi Manajemen Mereka Yang Baru Langkah Jadi Sarat Pertama Jadi Anggota Jadi Tema Tidak Perlu Diperbaiki Bapak Karena Itu Untuk Anggota Semua Untuk Kita Semua Di Kami Yang Di Depan Ini Juga Anggota Menjadi Pertanyaan Kalau Kami Yang Dipercayakan Sebagai Pengurus Pengawas Manajemen Tidak Setia Itu Yang Jadi Pertanyaan Termasuk Bapak Kecua Pokkas Saya Lapor Tadi Ada Kecua Pokkas Yang Mungkin Tidak Hari Mudah-mudahan Ada Halangan Yang Benar-benar Tidak Hari Tapi Jangan Sampai Halangan Karena Dia Lale Juga Dia Bapak Ketua Pokkas Juga Lale Masjid Jadi Kalau Dia Lale Dia Tidak Berbedakan Mudah-mudahan Saya Salah Terima kasih Bapak Usul kami Terima Rampingkan Pocas Sarat Itu Sebenarnya 5 Sampai 20 Orang Tapi Di Dalam Kota Ada 50 Orang Ada 100 Orang Menambung Bapak Eman Suka Aktifkan Kembali Pokkas Ya Tahun Ini Akan Kita Tulis Sebagai Keputusan Untuk Aktifkan Kembali Pokkas Karena Menurut Termasuk Ini Bapak Eman Sampai Yang Pokkas Pocas Yang Paling Rawat Yang Datang Pidang Bapak Ely Sokannya Malaika Tidak Kurang Pas Mau Kasih Kembali Bulan Pertama Lantar Bulan Kedua Sudah Kurang Tidak Cepat Jumlah Nanti Sudah Ampa Lima Bulan Bukan Tidak Cepat Jumlah Bapak Saya Menteri Selang Pinang 100 Juta Disodorkan Kepada Pendamping 100 Seri Adung Jadi Mohon Nanti Keputusan kita Bersama Saya Setuju Dengan Bapak Eman Untuk Penyitaan Barang Jaman Jaman Kalau Rapat Hari Setuju Nanti Kita Sita Oke Dan saya Terima kasih Saya Cuma Menjawab Lima Penanya Yang Berkaitan Dengan Tugas Panitia Kredit Atau Seger Ex Official Melekat Pada Warna Kedua Dua Baik Pak Senglar Memang Untuk Kita Semua Ketahui Di Samamora Sesuai Kolgar Yang Ada Beberapa Jenis Pinjaman Yaitu Pinjaman Darurat Akhir Itu Segera Sesegerah Mungkin Dengan Jumlah Yang Terbatas Kemudian Ada Pinjaman Konsumtif Untuk Ada Sekolah Untuk Bank Rumah Untuk Kos-kosan Itu Tidak Masak Dalam Pinjaman Konsumtif Kemudian Dan Pinjaman Produktif Jadi Yang Kita Harapkan Itu Sesuai Langkah Yang Ketiga Pinjaman Anggota Pinjaman Untuk Usaha Pinjaman Produktif Itu Korsi Terbanyak Sebagai Tuhan Tanah Disini Jadi Membesarkan Hati Kita Bahwa Kitalah Kata Sulung Dari Semua Kooperasi Yang Ada Disini Membetul Membetul Sembara Jadi Kita Harus Percaya Diri Bahwa Ini Tahun Kebangkitan 2024 Dan Seterusnya Tahun Kebangkitan Sudah Diramalkan Bahwa 2020 2021 2022 Itu Tahun Suram Suram Usaha Anggota Masih Kabur-kabur Tapi 2024 Dan Seterusnya Ini Akan Bergeliat Apalagi Sudah Pemilu Dan Secara Politik Sudah Stabil Mari Kita Lebih Percaya Diri Untuk Berusaha Sehingga Kita Lebih Genca Untuk Melakukan Empat Langkah Kasih Ini Kemudian Bapak Berdoa Jadi Terima Kasih Jadi Dengan Meminjam Berarti Itu Menabung Apalagi Bapak Bernadus Yang Selama Ini Saya Kenal Bapak Domi Ternyata Bernadus Bernadus Berdoa Jadi Kalau Dengan Berdoa Lengkap Jadi Tadi Yang Diusulkan Bapak Tom Tadi Bapak Emmanuel Memang Ini Koreksi Untuk Saya Sebagai Ketua Poktas Di Nikotin Bukan Nikotin Tapi Nikoboko Tibor Jadi Saya Sebagai Ketua Poktas Keluhan Itu Betul Kita Tidak Melakukan Pertemuan Pertemuan Dan Kita Poktas Kita Cukup Cukup Jumlah Cukup Besar Cukup Banyak Di Nikoboko Bagian Timur Untuk Untuk Aktif Kembali Poktas Kemudian Terkait Tadi Sudah Disampingkan oleh Pimpinan Rapat Tadi Bahwa Yang Dinage Keo Di Sumba Melalui Live Streaming Karena Terganggu Untuk Zoom Dan Pada Saatnya Nanti Mereka Disosialisasi Hasil Pertemuan Hari ini Baik Secara Online Zoom Maupun Offline Terkait Paripurna Memang kita Rencanakan Begitu Itu ada Dalam Pola Kebijakan Kita Ada Dalam Anggaran Dasar Anggar rumah Tangga Bagi Mereka Yang Telah Mengabdi Kofi Samora Akan Diberikan Semacam Uang Penghargaan Uang Penghargaan Dikam Yang Mungkinkan Tergantung Dari Uang Atau Permodalan Kita Jadi Ada Di Anggaran Dasar Anggar Rumah Tangga Dan ADRT Kita Sudah Sesuai Dengan Yang Disaratkan Oleh Kooperasi Kementerian Kooperasi UKM Ya Bapak Akred Memang Bapak Masih Lihat Kalau Kita Sudah Bisa Laksanakan Rata Berarti Kita Masih Cukup Baik Memang Yang Disaratkan Oleh Kredit Union Kredit Masih Harus Lebih Kecil Dari 5% Tapi Yang Terjadi 20 Berapa Persen Tadi Kalau Bapak Mama Kita Masih Exist Karena Uang Itu Ada Di Bapak Mama Ada Di Kita Jadi Kalau Tadi Bila Merubah Tema Ini Hanya Seolah Meng Diskredit Anggota Tidak Kami Yang Dulu Di Depannya Juga Anggota Kita Pengurus Pengawas Karyawan Juga Anggota Jadi Itu Tema Untuk Kita Semua Jadi Bukannya Kita Masih Exist Tetapi Yang Kita Harapkan Itu Harus Lebih Baik Dari Kemarin Era Kemangkitan Umur 30 Ini Memang Semangatnya Harus Menggebu Kalo Pengantik Kalo Pasangan Muda Jadi Itu Tadi Sudah Disampaikan Oleh Dokter Waras Sabun Dominicus Bahwa Tintu Masuk Untuk Mencari Jalan Kedua Dengan Adanya Masalah Itu Tantangan Bersama Kemudian Terkait Kasus Yang Disampaikan Bapak Yang Jelio Ini Mungkin Lebih Akan Dijawab Oleh Teman Teman Dari Tanjab Tanjab Sabang Kuan Fatoh Jadi Ini Menjadi Cata Bagaimana Bahwa Semua orang Masih Exist Kita Masih Hadir Disini Jadi Untuk Yang Disampaikan Bapak Yang Jelio Semoga Tidak Terjadi Dua Tahun Lalu Kami Bersama Pengurus Pengawas Di Salah Satu Desa Basmuti Jadi Ada Pengakuan Dari Anggota Sendiri Bahwa Saya Telah Berselingkuh Jadi Selingkuh Dalam hal Ini Bukan Yang Negatif Tapi Maksudnya Dia Sudah Menjadi Anggota Di Kooperasi Kredit Lain Tapi Dengan Mengakui Bahwa Dia Sudah Berselingkuh Itu Memberi Sarat Pada Dia Bahwa Dia Harus Tetap Ada Salam Orang Jadi Komitmen Dia Tetap Ada Salam Orang Ini Dari Desa Basmuti Jadi Mudah-mudahan Salam Orang Kita Setia Sampai Mati Jadi Kalau Masa Beberapa Kooperasi Itu Betul Hak Warga Negara Tapi Kita Tetap Berkomitmen Pada Salam Orang Mungkin Fungsi Fungsi Untuk Menyimpan Silahkan Fungsi Kalau Terjadi Risiko Dia Mendapat Dan Selain Silahkan Tapi Untuk Meminjam Cukup Satu Kooperasi Cukup Satu Kooperasi Yaitu Salam Orang Setuju Sekali Lagi Setuju Jadi Salam Orang Sampai Mati Setuju Terima Kasih Saya Kofirma Ke Benda Dari Bapak Yohan Terima Kasih Motivasinya Tapi Ada Sentir Sedikit Menurut Pengawas Cukup Sihat Tapi Dari Pengurus Banyak Keluar Masalah Itu Ibarat Kita Manusia Kita Sebut Cukup Sihat Tapi Dokter Bilang Harus Tetap Kontrol Jadi Miki Kita Tetap Kontrol Karena Kontrol Tadi Kita Kontrol Kedepan 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 Menjadi Sihat Betul Itu Komentar Dari Bapak Sambai Kemudian Bapak Atau Atau Bapak Doa Berdoa Itu Menjadi Poktas Yang Lebih Dari Seratus Itu Memang Khusus Untuk Kancap Kami Sudah Berulang Kali Kesan Tapi Masih Belum Mekarkan Nanti Kedepan Tahun Tahun 24 Ini Usahakan Harus Dimekarkan Karena Poktas Yang Paling Banyak Anggota Ada Kacau OEK Jadi Pak Manajer Bisa Semakin Kita Untuk Kemudian Keluar Masuk Manajemen Dan Kacau Poktas Hasilnya Itu Sebagai Catatan Manajemen Kalau Kita Pergi Tugas Akul Melakukan Penagihan Paling Kurang Kalau Kita Anggota Kita Singgal Kita Anggota Sekian Saya Sudah Berhasil Atau Mungkin Saya Belum Berhasil Beritahu Itu Mencatat Manajemen Kemudian Ketiga Dari Bapak Itu Bapak Atau Kemudian Bapak Eman Itu Menyangkut Biaya Paripuna Memang Kami Lima Orang Di depan Ini Kalau Tahun Depan Tidak Terpilih Berarti Biaya Paripuna Besar Untuk Lima Orang Tapi Kalau Lima Orang Satu Saya Tidak Makin Kecil Jadi Itu Hanya Program Tidak 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 Dalam Pemilihan Lima Orang Semua Terpilih Baru Jelas Karena Ada Aturan Bahwa Ada Setiap Pengurus Yang Bekerja Itu Satu Periode Juga Diberikan Semacam Jasa Sudah Dalam Keputusan Bersama Kita Sudah Dalam Pol 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 Kebijakan Kita Doakan Mudah-mudahan Dari Lima Orang Ini Mungkin Satu Atau Orang Cukup Sehingga Biaya Direncanakan Itu Lima Orang Bukan Lima Orang Orang Termasuk Pengawas Kalau Kami Dilekserkan Semua Jelas Biaya Masa Kita Orang Berdasar Terus Kita Tidak Berikan Pengharga Itu Menyakut Paripurna Kemudian Menyakut Ini Barang Jaminan Memang Selama Ini Kita Ada Barang Jaminan Tapi Eksekusinya Belum Kita Belum Memiliki Regulasi Yang Pas Itu Kita Kita Masih Menganggap Anggota Saudara Kita Perlakukan Mungkin Pendekatan Dan Kalau Kita Sampai Menyita Berarti Kita Sudah Tidak Sebagai Anggota Tidak Sebagai Saudara Lagi Sama Murat Waktu Ritual Itu Ada Itu Kedepan Kalau Nyebaran Jaminan Itu Ada Regulasi Sama Di Tiap Yang Menyangkut Polis Itu Belum Kita Lakukan Kalau Kita Hanya Sita Sita Tanpa Ada Pegangan Kuat Pasti Kita Nanti Bisa Disalah Dipidana Bukan Orang Yang Bermasalah Hutang Besar Dipidana Kita Yang Melakukan Penanggir Dipidana Itu Yang Kita Bahas Kita Usahakan Untuk Itu Kerjasama Dengan Akta Notaris Segala Macam Yang Lain Itu Menyangkut Itu Kemudian Menyangkut Ini Pokkas Akta Kembali Yang Betul Termasuk Kelompok Seperti Saya Dulu Kami Istilahnya Ada Arisan Ada Arisan Setiap Bulan Kita Kumpul Begitu Arisan Selesai Dan Tidak 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 Bukan Hanya Di Buku Timur Kami Di Benlutu Juga Sama Bukan Hanya Tempat Tempat Lagi Banyak Fokus Jalan Jalan Terbaik Kita Buat Arisan Pertemuan Kumpul Kumpul Membosalkan Anggota Tapi Kalau Kita Bergila Kita Tiap Bulan Ada Pertemuan Ada Store Uang Arisan Ada Yang Loteri Jadi Menguntungkan Tapi Lain Pertemuan Pertemuan Itu Itu Harus Kita Upayakan Untuk Ada Pertemuan Routine Di Pacu Dengan Cari Arisan Tanduan Bapak Afrit Tanya Lampu Merah Tidak Menurut Saya Sudah Lampu Merah Kenapa Saya Katakan Lampu Merah Karena Sejak Bulan Maret Tahun Buku 23 Itu Likud Dekat Uang Kita Sudah Terganggu Dibuktikan Begini Pada Saat Anggota Memenari Uang Uang Tidak Ada Akhirnya Manajemen Kemana Pusik Itu Tandanya Sudah Lampu Merah Itu Upayakan Supaya Kedepan Kalau Bisa Turun Ada Anggota Yang Punya SDH Manajemen Langsung Ambil Luang Dikas Tapi Ini Tidak Malah Pusik Itu Sudah Terganggu Jadi Kalau Bisa Kita Turun Ini Dari 15 Naik Menjadi 19 Itu Bukan Gitu Terjadi Terjadi Begitu Pasti Nanti Maklum Anggota Kadang-kadang Ada Saat Tentu Hatinya Baik Saat Tentu Dia Lagi Lagi Butuh Lalu Dia Menasak Bisa-bisa Timur Emosi Bisa Jika Darah Tinggi Di Manajer Ini Perpengar Jadi Menyangkut Ini Lampu Merah Sudah Ada Tanda Tanda Lampu Merah Bukan Lampu Puni Sudah Lampu Merah Menanggut 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 Kronologi Tadi Menanggut Surat Dokumen Surat Kemanti Berulang-ulang Kali Diminta Dan Segala Macam Mungkin Bisa Dijelaskan Sementara Saya Menanggap Dijelaskan Demikian Saya Mohon Maaf Bila Apa Sesampikan Tidak Berkena Saya Kembalikan Kita Semua Saya Minta Pak Mama Sebagai Ketua Pogtas Yang Hadir Pada Saat Ini Menjadi Perhatian Tolong Menjadi Perhatian Khusus Saya Minta Karena Mulai Tahun 2020 Sampai 2022 Kita Berada Pada Masa Keralihan Dari Daterma Ke Pandai Daterma Daterma Itu Sebelumnya Adalah Dana Perlindungan Bersama Kemudian Dia Bertindak Menjadi PT Asuransi Nasional Daterma Indonesia Itu Pandai Itu Sudah Menjadi Asuransi Sah Sah Jadi Dulunya Dianggap Masih Ilegala Yang Daterma Ketika Kita Beralih Ke Asuransi Yang Sah Itu Ada Beberapa Persalahan Yang Harus Kita Penuhi Dan Dalam Masa Peralihan Ini Ada Hal-hal Yang Terjadi Duka Tahun Ini Saja Kita Empat Orang Tidak Mendapatkan Asuransi Termasuk Yang Di Pertanyakan Oleh Pak Yang Itu Yang Pertama Adalah Kronologi Kronologi Kematian Ada Beberapa Penyakit Yang Tidak Bisa Diasuransi Oleh Daterma Kota Kemudian Kita Berikan Pinjaman Itu Tidak Akan Dapat Klaim Pinjaman Jadi Ini Menjadi Perhatian Khusus Untuk Bapak Mama Kita Semua Sebabit Milik Kalau Kita Mau Supaya Semua Dapat Perlindungan Harus Perhatikan Hal-hal Ini KTP Yang Kita Harus Perbaharui Dari Dulu Yang Tidak Ada KTP Kemudian Kita Beralih Nuka Firma Ini Semua Harus KTP Mi Mi KTP Elektronik Jadi Kalau Yang Belum Sampai Saat Ini Kita Punya Anggota Sekitar Seri Pelu Tolong Mencari Perhatian Supaya Nanti Kita Sebagai Ketua KOKAS Bisa Bantu Anggota Untuk Urus KTP Dan Kita Berbaharui Memorinya Supaya Kedepannya Kita Tidak Alami Hal Seperti Yang Dialami Oleh Bapak Yang Beli Kemudian Surat Yang Diminta Ada Bukan Mati Berulang Kali Tetapi Tadi Penyakitnya Yang Kita Kirim Pertama Kalau Tidak Dik Klaim Kita Harus Cari Solusi Bagaimana Kita Bisa Penyakit Itu Bukan Tipu Daya Tetapi Kita Harus Berusaha Supaya Yang Penyakit Itu Bisa Diklaim Ternyata Dalam Perjalanan Proses Waktunya Tinggal Waktu Hanya 30 hari Dalam Waktu 30 hari Itu Kita Belum Melurus Surat Dengan Baik Mata Tentu Terima 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 Sudah Terima Jadi Mohon Kerjasama Kita Semua Supaya Surat Surat Itu Kalau Dimita Untuk Perbaharui Sesuai Dengan Perseratan Yang Dimita Oleh Yuda Firma Maaf Pandai Kita Harus Cepat Sebelum 30 hari Ini Menjadi Perhatian Khususus Bapak Mama Supaya Nanti Tidak Terjadi Hal Yang Sama Atau Masalah Yang Sama Seperti Yang Dialam Oleh Kita Yang Meninggal Atau Anggota Yang Meninggal Mungkin Itu Satu Yang Perlu Kita Perhatikan Sama Sama Supaya Ketika Ada Duta Surat Surat Segera Berkoordinasi Dengan Kansor Supaya Kita Urus Cepat Surat Surat Kemudian Yang Kedua Ada Pertanyaan Dari Bapak Domi Tentang SHU Ada 5 Kami Sebagai Manajemen Atau Pendamping Koptas Semua Sudah Diberi Tugas Untuk Urus SHU Jadi Jadi Ketika Setelah Rat SHU Bapak Mama Silahkan Ambil Dan Kalau Tidak Sempat Ambil Maka SHU Itu Akan Dicetat Dimasukkan Pada Simpuhan Simpanan Bunga Sahaja Dan Hal Dan Memang Belum Cetat Saya Minta Untuk Nanti Kita Cetat Disitu Ada Tetatan Ini SHU Ini SHU Tau Ini ini esak utam ini dan itu untuk kita semua mungkin itu demikian dari saya saya beritahu saya mau ikuti mengenai anggota yang meninggal itu yang pertama yang kedua mengenai kredit macet anggota yang meninggal begini saya tidak salah dulu tiap tahun operasi ini selalu mensubsidi dana untuk BK3D kemudian sekarang beralih ke asuransi pandai saya pikir ini bukan saya pribadi saya secara pribadi bukan saya tidak percaya asuransi tapi ini akibatnya seperti ini ini mesti kalau anggota meninggal mesti terusuri menyakitnya kemudian dan lain-lain ini menjadi soal menjadi soal begini lama-lama anggota ini tidak percaya saya membuat usulan kami begini coba bersama BK3D ini mencari jalan keluar untuk kita jangan jangan setoran untuk asuransi kita cari jalan keluar untuk kita kelola jalan itu sendiri saya kira banyak kooperasi sudah mengusahakan begitu kalau kita serang percaya kepada asuransi maka ini akibatnya seperti ini ya itu yang pertama itu saran kami anggota coba mencari jalan keluar dengan BK3D untuk kita mencari jalan bagaimana supaya dana ini kita tidak setoran ke asuransi kita setoran ke mana begitu kemudian kita kelola sendiri dan protes mengenai JAPLM itu lembaga yang rugi sebenarnya lembaga lembaga kita yang rugi karena kita yang bayar premi ke sana lembaga yang bayar bukan anggota ini kita harus paham jadi kita tidak usah membahas dan tanggap Sistimnya di negara kita seperti itu kita harus ikut harus ada asuransi itu mungkin kita kita harus kasih makan orang asuransi mungkin begitu begitu ini kalau saya pikir begitu jadi kita harus sepusing itu karena itu kita lembaga salmurah yang rugi jadi salmurah yang sakit bukan kita yang sakit salmurah yang sakit jadi yang bayar tiap bulan jadi ibarat kita usah-urus itu soal bayar tidak kita tunggu saja kalau ada mati kalau di sana beres makanya penyakit-penyakit nanti sebentar itu ada teori yang banyak-banyak jadi yang kita urus sendiri itu ada satu namanya apa supaya yang kita urus sendiri sama orang urus sendiri soal mati itu kalau kalau kita sendiri tahu apa supaya pendidikan saya agar setengah mati yang kita urus sendiri apa ketanjangannya apa dana cinta kasih itu arisan kematian itu juga parah untuk belum anda mungkin sosial sosial saja jadi itu yang pas meninggal kita langsung berikan 5 juta sekarang ada 3 juta ada 4 juta ada 5 juta tapi sudah ada aturan itu dari rata lalu kemudian ini saya sudah tulis menjadi keputusan bahwa cinta-cinta barang jaminan khususnya untuk yang macet yang lalai itu masih bisa ada toleransi yang macet saja jadi Bapak Mama ketua-ketua poktas sangat memahami ini apa yang disampaikan Bapak ketua puskob itu bahwa kita semua bertanggung jawab kita ini pinjam 200 itu sudah 250 juta itu semua sudah ini dalam keputusan bisa sampai 250 juta tapi yang tidak bisa memahami bahwa ini uang banyak orang jangan adik-adik manajemen datang atau pendamping datang yang pinjam 250 juta stornya per bulan 100 ribu itu kenyataan Bapak kenyataan Bapak Mama oke jadi kemudian urusan Daperma ini dari Konfatu nanti ini kita apa bersama-sama nanti urusan kemudian karena begini dan Perma saat peralihan itu banyak yang tidak dapat di Sumba kantor cabang Sumba itu hampir 5 orang tidak dapat karena KTP-nya tidak ada NIS-nya bilang oh jangan kasih NIS termasuk disini bisa-bisa ada yang mati jangan persalahkan kami kumpul NIS Bapak Mama bilang tidak itu mereka mau caleg ya elah kami caleg apa pengurus caleg ini manajemen caleg jadi itu tolong supaya lengkapi NIS segala macam itu bukan untuk urusan lain urusan da firma simpan dan pinjam untuk asurasi itu Bapak Iman dia tidak bisa tidak bisa mau kelola sendiri tidak bisa karena itu misalnya pinjaman 250 juta yang bisa bayar asurasi dari ini PT Pandya itu disini termasuk sudah tahun ini tahun 2023 itu Mas Yidno punya istri itu 250 juta PT Pandya bayar tapi jangan mendoakan yang pinjam besar cepat mati itulah Sama Mora apa tadi kita terakhir ritual tadi saling melayani apa eh jangan lupa itu ritual kita pakai saling melayani sesama anggota seperti saudara salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat nama nama dulu supaya kami tahu iya ini salah apa yang nama oh leko leko oke baik nama saya Tudian Kone asurusku saya dari Tui ramah selatel saya dari kote sudah 44 tahun karena itu saya awal kote makasih selamat sehat terima kasih hari ini waktu terima kasih karena itu bahwa punya buka berikut anak doa kami orang orang mereka menunggu di buka terakhir sampai kamu akan terakhir Tuhan ada kami tetap siap untuk melalui apapun yang akan kami dalam di sana tentu kami tidak diam dan semua pengurus yang ada untuk perjalanan awal-awal kami tidak berjalan sendiri hari itu kami menampai 5 hari karena doa itu harus kebunan yang itu yang kedua yang kedua apa yang kami alami di pokas progenau tersebut yang dari kooperasi yang ada itu bapak kami tidak tidak kami kami sama-sama yang sebut orang di depan tidak jemput orang depan itu artinya yang tadi arti rumah ini ini kami bersama di video ini kami yang harus diseritai lalu kami diseritai kasih lalu 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 bapak bapak yang ada di lalu bapak 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 a hati a bapak 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 bagian ke kuat bapak bapak mengharapkan kehadiran bapak 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 hai 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 supaya ini juga menjadi percobaan untuk Hai kami yang berhubungan dan berhubungan yang ini itu bapak-bapak berhasil saya bapak-bapak 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 sekali itu itu terima kasih waktu saya hormati teman-teman pengurus yang terbahagia hari ini saya hanya tinggal kedua kerja yang tidak akan tapi kita doakan agar kedua juga bisa hadir bersama-sama ketiga tahun depan kita kerja yang pengurus bapak bapak bapak-bapak saya hormati kerja teman-teman karyawan luar biasa hari ini kita bertemu kita habis semua tapi kami juga yang tidak hanya ada beberapa saran dan pertanyaan yang saya akan berikan kepada kita sekalian yang pertama khususnya khususnya bebina kooperasi saya agak harus kita kasih bebina karena bapak-bapak bebina tadi ada tadi itu sudah pulang faktor seharusnya ada di sini supaya mendengar geluhan-geluhan dari anggota kooperasi karena mereka itu adalah bahagia dari kooperasi kalau ada kooperasi maka ada agroganya juga sehingga ada masukan-masukan dari kami sebagai anggota kooperasi perlu didengarkan dia bawa ke ginas ya mungkin ada hal yang ada kehidupan luar dari arti sebagai anggota dia bawa ke ginas koto ginas juga punya kooperasi sebagai koto buat kita di sama orang yang satu ginas juga tidak ada kooperasi ya ginas tidak ada kooperasi dan mereka tidak tahu alunya alunya ke mana sehingga mereka sebagai pimpinan akan menarahkan ya tapi tidak tahu juga seperti saya juga nah itu yang pertama luar biasa mereka berdua sehingga menghasilkan diri dan rukia atas kunjungan rumah tahun lalu saya usul itu untuk punya rumah ternyata mereka juga jalan sebagaimana ginas dan ternyata yang menghasilkan itu luar biasa teman-teman yang karyawan-karyawan yang berdua selama ini selama satu tahun yang ketiga yang ketiga berkaitan dengan kooperasi yang kota sekarang ini khususnya kami di kota saya lihat dia di sini kota sore itu jumlahnya lebih kanan tetapi yang aktif itu hanya 9 saja 9 yang aktif sedangkan 30 itu tidak aktif kira-kira apa yang yang menyebabkan sehingga mereka tidak aktif apakah kurang masalah mungkin karena kurang pdk atau kurang tidak diberikan fasilitas atau apa sudingga saya yang melihat nama-nama saya 2 pr Slow Game numero nama labor di halaman karena antara alamat 6 dan alamat 11 ini berbeda unsurnya perkembangan di kantor PON HATU itu di 2023 perkembarannya 221 sementara 2221 jadi pertambahannya ada 1000 orang tetapi kalau di halaman 11 kalau angka ini tetap dari angka 2 2021 maka pertambahan 2 orang bukan 14.099 tetapi menjadi 14.099 kita pake emang itu yang pertama yang berikut ya kalau keliru memang para akademisi biasa bicara bahwa bukan angka yang salah tapi orang yang membuat angka yang salah yang berikut di saya memang ada banyak yang mau saya 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 dipak tiga laporan tipi dan keuangan tipi dan keuangan itu di laporan B itu kita melihat bahwa khususnya khususnya untuk pendapatan usaha dan lain itu tidak ada persoalan namun di beban usaha beban usaha itu ada ada angka yang luas tetapi yang saya pertanyakan itu antara pendapatan bukan usaha dengan beban bukan usaha itu sama angkanya yang yaitu Rp124.48.360 kalau orang-orang yang benar seperti ini maka sesungguhnya bukan total biaya itu bukan tiga juta enam ratus sekian ruta tetapi itu menggambil tiga laporan tetapi saya kembali karena di halaman 18 sesungguhnya bahwa untuk jumlah usaha itu cuma enam miliar segera enam juta segera 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 juta segera segera juta juta di halaman 18 enam juta sekian Kalau angka itu sama seperti di halaman 19 Maka angka kebelakangnya pasti akan berubah lagi Termasuk S-HAU Termasuk S-HAU Lalu yang berikut Saya singkat saja Menyakut dengan Halaman 27 Khususnya monitoring dan evaluasi Apakah di dalam pola kebijakan itu Ada ketentuan Tentang biaya monitoring dan evaluasi Contoh di dalam ini Monitoring ke Kalau kas keopanah 9 juta lebih Sementara kalau ke sumber 8 juta lebih Dengan jumlah orang Pergi juga sama Apakah ke sumber lebih dekat Atau Lagi keun lebih dekat 3 ke sumber lebih murah Daripada 3 GND Apakah memang ada ketentuan Atau Harus ada Contohnya yang banyak-banyak juga berjalan Dari kuali Ada perjalanan yang selesai gitu Ada perjalanan yang selesai gitu Tetapi ada juga yang 300 ribu Ini Di halaman 27 Tujuan yang sama Tetapi pesanan biaya ini berbeda-beda Ini Mohon untuk Dapat penjelasan Sehingga saran saya Harus ada Perjalanan ke sumber Berapa Perjalanan ke belakang Berapa Apakah itu Radiusnya dari kota Soe ke satu Berapa kilo Jadi ada Patakan Bahwa Tahun lalu Kita 18,766 Tahun ini Kita Menjelikannya 29,78 Angka ini Angka yang Memang rekor Usia 30 tahun kredit masjid bercerai hampir 30 persen tetapi kalau saya bandingkan di tahun buku 2014 tahun buku 2014 kredit masjid itu memang tinggi, tetapi dia baru mencapai 25,69 persen saya ada datang ada datang sehingga saran saya sudah cukup banyak saran-saran tadi maksimalkan para pengurus poktas kalau pengurus poktasnya berkesan mungkin biaya sedikit saja ya, kata mama 10 ribu tetapi kalau kita lihat, kalau dengan biaya menarik saya menarik bersama para kekuat 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 15 berapa cukup besar cukup besar dan harus tolong perhatikan ini karena biaya yang sudah disepakat itu adalah 140 juta membengkati 264 walaupun berhasil tarik uang dari yang masjid lalai itu 1 M lebih tetapi justru yang masjid lalai di tahun ini juga 6 M lebih 6 M lebih sesuai itu jadi dengan daya yang begitu tapi manfaatkan saja ketua poktas karena ketua poktas itu terletang di dalam kemohon itu ini kami kalau di bertanggung jawab kami bisa saya sedikit poktas kalau sekarang kita tidak tahu sebuah benar ini karena kalau pembina poktas sekarang saya mau bakalan mungkin terlalu belajar kalau tidak mungkin terlalu belajar kalau saya banyak dari peroporan di lalu kita poktas di pertama ini penting bagaimana mereka bisa bekerja maksimal apabila mereka harus berpikir tentang nasib hidup mereka sudah punya istri kalau masih di upah minimum provinsi kita sesungguhnya di tahun 2023 2023 adalah 2.123.000 lebih tempatnya 123.000 sehingga 190 rupiah kalau di tahun ini peminimum provinsi musa tangga timur kalau tidak salah saya data yang saya dapat adalah 2.186.000 adalah 126 rupiah bagaimana kalau karyawan saja gajinya di pabren minimum provinsi tentu lagi-lagi yang sebentar bilang kondisi kewan kita yang masih terbatas tetapi kalau pengeluaran lain kita oh iya ini kata kata saya tidak menyebabkan begitu tetapi pengeluaran lain kita tidak bisa menekan tidak tidak kasihan apalagi dari gambaran harus berjalan kemedan kasihan jadi coba pertimbangkan ini coba pertimbangkan lalu yang berikut saran saya pengurus pengurus coba kita menekan pengeluar karena kalau kita membandingkan SHU SHU kita 108 juta tetapi saya lihat kembali bahwa dalam SHU ini pengurus sudah membagi SHU ini saya masih lihat catatan di dalam SHU minta maaf saya harus ini SHU kita SHU kita pengurus sudah membagi 108 juta hanya peruntungan bagi akhota sementara jasa tidak ada ini memang seperti ini atau bagaimana kita ditanggapi karena dari 108 juta itu untuk BCS itu BCS jasa simpan itu 86 juta sekian 80% dan jasa pinjam itu 21 juta sekian 20% kemudian kita sudah contoh dan untuk penurus tidak ada pendidikan karyawan cadangan umum tidak ada terima kasih Tuan Tuan Pertanyaan saya yang pertama menyangkut dengan kelihatan 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 pokas di lapangan yang pertama menangkut dengan potongan kalau misalkan gagap pengetoran hati-hati jangan jangan sampai baru satu dua minggu langsung berisi berbahaya mungkin ada kesepakatan pinit Tuan yang kedua menyangkut dengan kelihatan yang nantinya dilaksanakan berhubungan dengan gagal pengetoran kalau dapat ada koordinasi dan koordinasi yang kami maksudkan adalah koordinasi pengurus pusat kemudian dari cabang dan juga pokas kalau dapat kalau dapat ada rapat ada rapat koordinasi antara pusat cabang dan pokas dan dia berjalan mungkin dalam tiga bulan atau satu tahun sebelum rah maka akan ada masukan untuk kegiatan rah seperti hari ini terima kasih terima kasih akan dijawab oleh teman-teman semua yang pertama Pak baik kita tepuk tangan bisa diikin supaya ini saya ke Bapak Dorus di halaman 6 itu ini pasti salah salah cetak tidak mungkin 2122 karena itu di bagian depan juga hanya 1122 untuk kompatu terima kasih atas koreksinya kemudian Bapak yang halaman tentang baban usaha segala macam itu namanya catatan Pak Dorus itu catatan jadi bukan bukan itu karena itu ulangan dari bagian depan itu sudah itu jadi sedemuan kembali dia bukan dibedakan jadi itu untuk yang ada beban yang sama di halaman berapa jadi halaman 18 dan 19 jadi perhatian itu catatan 2023 dan itu dari beban usaha yang di depan ya dari itu merasa komperatif itu jadi itu bukan bukan itu jadi itu termasuk esauril sampai esauril itu sama kemudian saya ulangi mungkin sejawab yang berikut tentang gaji upah gaji prinsipi kooperasi itu prinsipi kooperasi atau usaha apapun usaha apapun itu kita berusaha sebesar upah minimum baik provinsi kabupaten atau nasional juga untuk ini karyawan kooperasi kredit sama mora kita hitung hitung dulu jadi bapak dorus coba lihat data dulu gaji kecil dimana bapak hitung saja uang makan 30 ribu per hari coba bapak hitung uang transportasi itu macam-macam jauh dekat itu per bulan kemudian dihitung tambah gaji lagi jadi mungkin bapak dia di depan hanya gaji tapi uang yang diberikan oleh lembaga kooperasi kepada karyawan itu ada biaya makan 30 ribu kalau hitung saya 25 hari dia kerja 30 ribu sudah berapa bapak lebih nanti lebih dari 2 juta belum transportasi ada yang transportasikan roti itu sampai 1 juta jadi begitu apa yang dia terima itulah gaji kita pegawai negri tidak mungkin tambah tambah ada uang jalan uang makan satu kali gaji saja terima kasih kemudian kemudian terima kasih atas usulan ini simpanan khususnya ini si Pina yang ada kontrak nanti ini betul kesalahan dari kami karena ini mesti disampaikan karena kalau liwat kalau liwat maka itu di 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 kontrak kembali nanti ada ini kemudian saya ditambah nanti ditambah oleh teman-teman ibu Selvina ini Poktas Tua Kena terima kasih banyak ibu tapi saya ibu lihat dulu daftar halaman 24 eh halaman 24 halaman 24 OECAM ini dansos itu dansos itu ini tunggal ibu ini semua ini dansos ini tunggal berapa 95 juta 280 ribu PDK ada tahap dua tahap tiga simpanan wajib satu miliar 683 juta 520 ribu yang termasuk di Poktas Tua Kena tapi sekarang kami sudah sosialisasi di situ untuk mengatasi ini mengatasi ini yang dansos dansos ini itu sudah peraturan pengurus satu sampai lima tahun dia anggota baru must aktif 3 juta bayar 5 sampai lebih dari 5 sampai 10 4 juta yang sudah ini baru 5 juta tidak kita jangan hukum rata ini termasuk keaktifan Bapak Mama bayar da PERMA itu 52 lembaga ini bayar ke Jakarta 52 juta per bulan jadi ia tanggung jawab lembaga itu besar terhadap atau kepada anggota hanya anggota juga lihat ada simpanan wajib ada dana sosial yang membesarkan di OEKAM atau ini Tua Kena Pogtas Tua Kena itu harus dari Pogtas dari kantor cabang OEKAM terima kasih Bapak Tobias Mone atas usul saran memang kantor KAS itu menjadi target kita tadi kita sudah dengar pada laporan pertama oleh ketua ketua dua tadi ini masih berkaitan dengan barusan setuju tadi memang keuangan kita seperti itu kita terbuka seperti itu jadi kita semua ini kerja berdasarkan aturan jadi untuk Bapak Mama peserta yang terhormat bahwa kami pengurus pengawas ini perwakilan atau representatif dari Bapak Mama anggota 13 ribu orang jadi apa yang kami putuskan ini memang tidak sempurna tapi berupaya untuk memuaskan semua kita jadi untuk hemat kami sudah hemat beruntung hari ini B8 ini pakai pakaian baru terima kasih karena ini juga andil dari kita kita semua kalau tidak selama 4 tahun ini kami pakai 3 tahun ini kami pakai pakaiannya itu-itu saja jadi untuk hemat kami sudah hemat jadi sekali lagi kami adalah representatif atau perwakilan dari pengurus ini anggota jadi untuk biaya itu sudah ada sum ada sum jadi kalau di tempat lain oh itu 3 juta ke 6 juta ke Jakarta dia pasti 6 juta tapi di kooperasi kredit pada umumnya tidak seperti itu jadi biaya ke END pasti beda yang ke sumber dan biaya waktu itu jadi pertanggung jawab itu itu berasakan misalnya tiket tiket kapal laut tiket ini pesawat terus terang KMD itu Pak Bendahara dengan Pak Sekretaris pakai kapal laut itu sudah hemat kesumpah itu karena tidak ada kapal laut waktu itu jadi soal hemat kami sudah berhemat jadi untuk koreksi kita terima itu sebagai ya untuk perkembangan kita ke depan mungkin satu saat Pak Mama punya hak untuk dipilih dan memilih satu saat dulu disini mungkin hal-hal yang sama jadi soal hemat dan supaya kooperasi kita tetap eksis dan buktinya hari ini kita rat berarti cukup baik tadi dari Nasi bilang ini sudah atau kita semua bilang 29% oh kita hari ini masih rat itu buktinya kita masih eksis itu sebagai bukti bahwa semangat kita untuk memajukan Samora ini sesuai tema tahun ini masih tetap untuk kita jalani jadi baik untuk jaminan Bapak Markus kita sudah ada di pola kebijakan kita pinjam di atas lima juga itu wadib barang jaminan dan jaminan itu harus setara atau sebesar atau lebih besar setara atau sama dengan uang yang dipinjamkan misalnya dipinjam 250 juta itu melalui survei dan lain penghasilan dan lain kemudian jaminan itu harus sebesar 250 juta itu biasanya itu rumah tanah tanah di tempat strategis karena Pak Markus kita harus punya tanah di tempat strategis seperti yang Bapak pasti tahu tadi tapi kebetulan kita juga sudah ada tanah sudah ada rumah dan suatu saat mungkin seperti di Lulumeo itu juga karena kita cukup strategis di depan RSU Ignasia jadi di atas 5 juta itu wadib ada barang jaminan dan tadi sudah kita sepahkati untuk SITA dan SITA ini ada jurusitanya jadi kita tetap minta bantuan APH aparat penegak hukum yang bisa menyika itu memang kooperasi ini awal-awal itu jaminan adalah kraftir adalah kepercayaan tapi kita semakin banyak ini belasan ribu orang dan pinjam sebanyak-banyak ini kita cukup dengan percaya karena hari ini Alphonse baik desa belum tentu Alphonse itu baik baik selama-lamanya tidak bisa berubah sesuai dengan situasi sehingga barang jaminan yang bisa dipegang itu selalu ada dan itu disimpan di kooperasi baik di cabang maupun di selama ini masih simpan di kantor pusat jadi untuk jaminan kemudian ya bapak simon beti jadi memang dulu itu biasanya ada evapet jadi lagi-lagi covid ini menjadi alasan utama tapi mudah-mudahan satu saat kita bisa lakukan itu prarat rote saya berikan apresiasi bahwa untuk penagihan oleh karyawan ke anggota itu mereka jalan bersama dengan ketua pokok kalau bisa untuk disoal di TSI juga seperti itu tidak perlu karyawan kalau mau turun ke anggota poncel itu ketua pokok turun ke anggota pasti akan berhasil kalau jangan sendiri ya seperti itu keluar-keluar itu profisial itu rote nanti ada pengawas nanti jawab pertanyaan kedua menyangkut Bapak Marcus itu yang mau saya sampaikan menyangkut itu jaminan memang kita TSI sepaku nanti akan disita dan kalau bisa dari manajemen seperti ulang-ulang jadi nanti harus disampaikan kepada pengurus pokok itu itu pekerja tentu manajemen itu dari Bapak Marcus kemudian tambah Bapak Marcus menyangkut moderator SIDA dalam ADRT kita pimpinan SIDA itu adalah dari tiap pengurus kalau dari koperasi lain ADRT-nya pimpinan SIDA itu dari anggota yang yang anggota yang ditentukan jadi pimpinan SIDA itu dia berfungsi langsung menjadi moderator moderator SIDA itu tentu kita kalau kita sudah ubah kita ke ADRT baru pimpinan SIDA bisa ambil anggota untuk sementara kita menoroba itu kita tetap Pak Ina sebagai pimpinan SIDA juga merangkap moderator SIDA itu menyangkut Pak Marcus kemudian Pak Dorus ini menyangkut koreksi kami terima kasih tapi untuk halaman 18-19 ini tadi halaman depan yang anggota sudah Pak Sekretaris itu ternyata saya lihat itu di halaman 19 itu pendapatan buka usaha 14 juta jadi pendapatan dengan itu sama itu salah ketik sebenarnya harusnya pendapat buka buka usaha itu harus ada di seperti sebelah itu ada buka itu buka usaha itu ada 6 juta lebih jadi itu makanya dari baris ke-2 sampai di baris ke-5 sama jadi pendapatan buka usaha dan buka buka usaha nilainya sama berarti salah ketik terima kasih koreksi itu perhatian dari manajemen sepertik harus kontrol sepertinya salah baik saya kira mestinya kami tidak perlu menyampaikan apa-apa lagi karena kita hari ini sama-sama kita dalam mengambil posisi sebagai pengawas selain sebagian rotak kita juga melakukan pengawasan dan apa yang dipercayakan lebih kepada kami telah kami sampaikan di dalam laporan ini terkait apa yang disampaikan 05 petur tadi ada misalnya dalam pengeluaran meledihi dari rencana itu sudah kami sampaikan di dalam rapor kami hanya bagaimanapun angka ini harus disampaikan untuk anggota juga tahu begitu yang tadi ada 264 juta sekian itu itu sudah-sudah kami di dalam rapor interian gabungan itu juga sudah kami sampaikan cuman angka ini tetap harus dipertanggungjawabkan sehingga hari ini dia muncul lagi disini itu yang pertama kemudian yang kedua terhadap lalai macet ya ini kita kami juga bingung bagaimana sampai ada berjuang begitu macam untuk menurunkan dari awal itu kan dari 18 menuju 9 malah dia naik lagi di tahun buku kemarin kemudian tahun kemarin kita sepakat dari 18 turun ke 9 malah dia naik ke 29 dalam upaya pergumulan kita menuju ke angka yang kita niat untuk turunkan tetapi fakta menunjukkan bahwa angkanya tidak menurun tetapi meningkat kalau cerita tadi di dalam babak pembukaan itu bahwa ada banyak diantara kita yang membuat dua rumah tadi itu itu juga menjadi persoalan yang kita hadapi ada rumah yang atap sendeng atap darom itu begitu itu persoalan kita sehingga apa yang disampaikan oleh bapak emang ataupun bapak dorus untuk melakukan penghematan sesungguhnya pengurus dan manajemen sudah-sudah sangat-sangat hemat sangat hemat tetapi dia menjadi kelihatan tidak relevan antara pendapatan dan biaya itu karena dia pergi harus mengeluarkan uang bensin dan makan lalu kembalinya dia tidak bawa apa-apa begitu di satu orang dia minimal harus pergi sampai dua dan tiga kali untuk mendapatkan pendapatan yang kecil jadi sesungguhnya bukan pemurusan di tubuh pengelola tetapi penyetoran kita yang terlalu kecil jadi tadi kalau ada pinjaman secara keseluruhan bapak bapak mama semua kita bunga setiap bulan itu minimal ada sekitar enam ratusan tetapi yang kita dapati itu sekitar dua serta tiga ratus sementara biaya yang harus dikeluarkan itu besar bapak mama untuk dan sos itu yang tadi jaminan itu untuk tahun pukul 2023 ini kita habiskan empat ratusan juta mau tidak mau kita harus bayar dan itu sangat membuang kita yang jaminan tadi sempat kita diberikan ada yang sudah berapa tahun belum dapat klaim itu itu hanya karena dari PT Panda itu memang jenis-jenis penyakit ini ada sebutkan jantung itu tidak diklaim lalu TBC ada paru-paru kemudian meninggal bunuh diri itu asuransi tidak menjamin itu itu satu kemudian yang kedua ini kelemahan kita semua harus mendeklarasikan kondisi anggota tentang kondisi kesehatannya begitu karena kalau tidak dideklarasikan atau tidak disampaikan maka begitu disampaikan bahwa sakitnya jantung sudah tidak bisa diklaim tetapi kalau deklarasinya sebelum dia meninggal ada laporan bahwa dia hasil pembeksan menunjukkan bahwa dia jantung itu ceritanya lain itu tuntutan dari asuransi seperti itu begitu mungkin itu saja ada mau ditambah rote minta pengawas ke sana oh ya terima kasih sebenarnya tahun kemarin ini sudah sebenarnya sudah ada jadwal Bapak Ketua Pengawas sendiri yang harus ke rote tapi kenapa ya ya kami sudah ada jadwal sebenarnya Bapak Ketua Pengawas sendiri yang harus ke rote mudah-mudahan di tahun buku 2004 ini kami bisa rote untuk kita bersama-sama bagaimana memajukan sama mora yang ada di rote baik terima kasih saya tambahkan sedikit Bapak menyangkut dengan yang disampaikan oleh Bapak Markus ya kami tersentih bahwa seolah-olah pengawas awasi apa saja kok tadi pengeluhan terlalu banyak kalau pengurus tapi kok sehat-sehat begitu Bapak ini kami ingin sampaikan data disitu bahwa di halaman 61 sebetulnya keuntungan yang diperoleh belum memenuhi standar idealnya itu lebih dari 5% tapi yang kita peroleh 0,2 23% artinya hasil usaha kita ya belum mencapai dan tadi ada permintaan dari Bapak beliau kurangkali untuk cedangan risiko itu kita ambil dari situ untuk membayar dan seorang kali tadi dimintakan padahal disitu ya idealnya jadangan risiko itu lebih dari 50% irinya terlaluan kita itu adalah 8,47 jauh sekali bagaimana kita mau menjawab keuntuan itu sementara yang kita dapatkan hasilnya jauh karena itu ini mungkin yang dapat kami tambahkan bahwa sesungguhnya ini bersumber dari bagaimana kita usaha karena itu tadi Bapak pengawas sekretari sudah menyampaikan bahwa kita hadir disini juga sebagai pengawas mengawasi selain mengawasi Bapak kami sebagai pengurus pengawas tetapi juga bagaimana kinerja kita di POKTAS untuk meningkatkan pendapatan kita sekiranya itu yang dapat saya tambahkan terima kasih baik Bapak Mama kita sudah mau setengah lima karena acara kita kelihatan masih banyak kalau Bapak lihat disitu bagaimana saya tawarkan yang lain bisa tulis tulis saja di catatan baru kirim ke kami besok baru kasih atau sebentar kasih memang karena setengah lima ya bagaimana mau lanjut atau kita masih lanjut jadi atau tambah dua orang saja atau Mama kita kasih Mama mencermati semua kebicaraan kita dari awal sampai sekarang ini itu tidak berbicara tentang masjid lalai dan sebagainya ini berkorak dari kita anggota anggota ini tidak sadar indah tidak kembali bagaimana itu kamu bisa naik jangan perserahkan pengurus mana mungkin petugas yang ini artinya sangat turun sangat kosong sementara orang perjalanan berapa besar tidak mengumil kalau memang keluar ini terbanyak karena kamu tidak kasih masuk setuju apa tidak ibu ya kalau mau supaya operasi maju ke depan ini meminta yang hormat sekali kapan kita mau sadar ini operasi memaju sementara kita bersaing di sole sini sudah berapa operasi dengan ada mereka berjalan dengan baik esak umnya bagus kita kenapa ya 51 miliar 50 ada di tangan anggota setelah kita baru kesekembali sementara kita omusan huti ada ini ada itu protes sana protes ini kita sadar bahwa ini ada di tangan kita kita tidak tidak tersama itu yang pertama kedua sebelum tampil kesini laporannya korong pengurus saya kembali dan sampai sini baru dan saya oh data ini alam ini kesini sama dan ini itu tidak ada kontrol disana kemeriksaan sebelum mungkin satu bulan sebelum rat ini kan pasti sudah kegiatan itu lalu yang berikut manfaatkan pokkas ketua pokkas macam tadi ada yang perubahan kembali tansus jadi menjadi apa namanya yang itu perlu dijelaskan oleh ketua pokkas kepada anggota ketua pokkas datang di sini ke pusat untuk dapat penjelasan supaya kita bisa tulis seperti ini seperti disana lagi mulut grama bisa ini tiga orang saja yang dapat daper sementara dua orang tidak dapat itu menjadi mulut orang tidak mau lagi masuk ke presi sama orang nama saya Johan Istati asal dari Pukas Laku Karang Jalan di Udu di Lurahan Nunggir biar supaya papa jangan kia-kia saja biar saya sampai juga bapak mama anggota kau dan sampai pakai memang otok ada marah-marah di depan situ duduk tidak tetap dan kita mulai sampai jam 11 perlu kita bicara jangan sampai pulang menyesal seperti yang tadi Pak ada sampaikan itu yang pertama kami di Salmora pernah ada bentuk itu tim pedag pinjaman berbesalah sampai saat ini kami tidak tahu evaluasi itu kapan sampai hanya diang-dian kami dilepas saja begitu itu yang pertama yang kedua untuk pengawas saya mohon kalau laporan-laporan yang begitu sebelum berat begini tolong bisa dulu jangan sampai saling melempak karena ini pengurus dan pengawas itu tidak jauh karena karyawan atau itu manusia yang kerja jadi kalau salah kita teliti mungkin diperiksa sebelumnya itu khusus pengawas jurus dari oleh pulang-pulang apa jurus dari bahwa inggris nah saya kali sudah dimana bahkan sudah sendiri semua jadi bahkan teripas hal yang pertama bahwa apabila kita diberi seluruh diberi yang sudah diprogram bahkan rencana-rencana yang akan terkali masalah ini kita tuntaskan kita harus dari seluruh oleh karena itu kami minta hal yang pertama dalam rata melangkah yang kita sepak hadir untuk kita pakai untuk menenang karyawan kejahatan 2023 sekali lagi nah kami masukkan sampai sampai ke ini kenapa langkah-langkah yang tadi kita minta sampai kita kami bahwa hal-hal langkah-langkah yang kita pakai yang kita cari seperti yang tadi sepanjang oleh 24 ada salah satu adalah keteng itu hal yang pertama hal yang kedua untuk kita mengurangi masalah dari tahun tahun 2024 pasti ada salah yang di sepanjang sedikit salah dicatatat lalu sedikit pada tahun 5 6 5 6 7 7 8 6 7 7 19 9 9 20 20 22 22 21 23 22 23 23 24 25 23 selamat menikmati 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 itu sudah berhenti ada mungkin menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima terima kasih terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih